Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Henda Ika Sesolowati Di video kali ini, spesial banget aku akan membuat resep putu ayu jumbo ukurannya Cuma satu telur, ini empuk banget dan mudah banget cara pembuatannya Bagi kalian yang gak punya cetakan putu ayu yang kecil-kecil, ini bisa dicoba ya Jangan di skip-skip and happy wedding Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama disini ada 1 butir telur dalam keadaan suhu ruang Kemudian ada 60 gram gula pasir Dan ada setengah sendok T, SP atau TBM Kemudian bahan tersebut kita mixer selama kurang lebih 5 menit Ada telur, kemudian gula, serta TBM Nah TBM disini kalian bisa ganti juga SP ya Ukurannya setengah sendok teh Untuk ukuran yang lainnya, ukuran sendok dan estimasi harganya Kalian bisa lihat description box ya Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi Nah disini paling tinggi hand mixer itu di aku nomor 5 Nah jadi aku menggunakan kecepatan nomor 5 Kita mixer terus Sampai warnanya berubah menjadi putih, kental dan lumayan kaku Seperti ini ya Nah ini teksturnya, kalau kita zoom jadinya seperti ini Tuh seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini Ini berarti udah kita hentikan mixernya Kemudian kita tambahkan 125 gram tepung terigu Nah ini lebih baik lagi dengan tepung terigu protein tinggi Kemudian kita tambahkan 90 ml santan kental atau santan cair juga bisa Kalau nggak ada santan bisa juga digunakan air putih biasa Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang rendah Agar semua tercampur merata aja Kalau nggak dimixer pakai spatula juga bisa Nah kalau udah kira-kira adonan semuanya menyatu Kita tambahkan garamnya sedikit saja Kira-kira setengah sendok teh Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah Agar merata Kalau udah kira-kira merata Kita bisa tambahkan pewarna atau pasta pandan Nah pasta pandan disini bisa opsional Atau sesuai selera kalian Bisa warna merah, kuning atau pink juga bisa ya Nah disini saya menggunakan pasta pandan Kemudian disini saya menggunakan loyang Buat puding ukuran diameter 16 Kemudian kita olesi minyak Tambahkan taburan kelapa Taburan kelapa disini bisa kalian kasih garam sedikit Supaya lebih kurih Nah kalau udah kita tekan-tekan dan rapat Kita timba dengan adonan yang tadi Nah seperti ini Sampai semuanya adonan masuk dan merata Nah kalau udah kita hentakkan Atau banting-banting seperti ini Tujuannya itu supaya udara dalam adonan itu terbebas Dan tidak terperangkap Sehingga nanti pas pengukusan Pengukusan bentuknya lebih bagus Kemudian kita ratakan lagi Supaya tidak ada yang menonjol Dengan tusuk sate seperti ini Nah tujuannya itu nanti Biar permukaannya itu rata Dan bagus Kemudian kita panaskan kukusannya Selama ini sampai mendidih Kemudian kita kukus adonannya Nah kukusnya selama 15 menit aja Dengan api yang sedang Jangan besar Nanti biasanya itu akan meletak Kalau yang besar Dan tutup pancinya harus dipakaiin kain seperti ini ya Supaya uap airnya itu tidak menetes ke adonan Nah kalau udah kayak gini Kita 15 menit Ini udah waktu yang matang Nah udah disiap disajikan Ini simpel banget Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Bantu supaya channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi Sekian video dari saya Maaf apabila banyak-banyak salah tutur kata Kita ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh